Rusia mulai latihan nuklir taktis di dekat Ukraina dengan alasan ancaman barat. Latihan tersebut berlangsung di distrik militer selatan Rusia yang berbatasan dan mencakup bagian Ukraina yang diklaim telah dianeksasi oleh Moskow. Kementerian Pertahanan Rusia memulai latihan militer penggunaan senjata nuklir yang diselenggarakan atas perintah Presiden Vladimir Putin awal bulan ini, Al-Arabia melaporkan. Ini adalah latihan tahap pertama yang melibatkan pelatihan praktis terkait persiapan dan penggunaan senjata nuklir non-strategis pada selasa. Kementerian Pertahanan mengatakan latihan tahap pertama melibatkan rudal Iskander dan rudal Kinzab. Latihan tersebut melibatkan pasukan rudal di distrik militer selatan Rusia yang terletak berdekatan dengan Ukraina dan mencakup bagian Ukraina yang kini dikuasai Rusia. Analis keamanan menyebut latihan ini dirancang sebagai sinyal peringatan Putin untuk menjaga barat terlibat lebih jauh dalam perang di Ukraina. Negara tersebut sejauh ini memberikan senjata dan informasi intelijen ke Kiev tapi menahan diri untuk tidak mengirimkan pasukan. Belarus yang tahun lalu jadi tempat tujuan Rusia mengerahkan senjata nuklir taktis juga akan terlibat dalam latihan tersebut. Senjata nuklir taktis atau non-strategis tidak sekuat senjata strategis yang dirancang untuk memustahkan seluruh kota musuh, namun senjata tersebut memiliki potensi destruktif yang sangat besar. Terima kasih telah menonton!